jual beli vaksin ilegal. Polisi menyebut ada kemungkinan tersangka baru dalam kasus ini. Polisi dari Tipikorpol dan Suntra Utara terus mendalami keterlibatan beberapa pihak dalam kasus jual beli vaksin ilegal. Saat ini polisi memeriksa 9 saksi, termasuk penerima vaksin setelah membayarkan sejumlah uang kepada para tersangka. Jika nantinya dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya indikasi keterlibatan orang lain selain 4 tersangka, maka tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka baru dalam kasus jual beli vaksin. Penyidik Ditkrim Suspolda, Sumatera Utara juga akan memanggil atasan Oknum ASN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk pengembangan kasus jual beli vaksin ilegal. Vaksin yang diperjual belikan merupakan vaksin yang seharusnya diperuntukkan bagi petugas serta warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gustamedan. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Ainews melaporkan.